Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Salim Rady Electronic Solutions Dan kali ini Sebuah televisi sub Nomor seri 14V20A Dengan kondisi mati total Teman-teman Langkah pertama yang dilakukan Tentu saja Setelah dibuka casingnya Kita ukur Tegangan-tegangan Yang ada pada Pin sekunder Apakah keluar tegangannya Dari travel switching Teman-teman Kita ukur Tegangan pebles Apakah keluar 125V Kemudian tegangan 24V 12V Pada kasus ini Televisi tidak nyala Sama sekali teman-teman Tegangan 12V Tidak keluar Lampu indikator Tidak nyala Padahal pada bagian primer Pada elko 150u 400V Tegangan sampai Pada bagian itu Akan tapi Tidak keluar Pada bagian sekunder Teman-teman Kemudian langkah Berikutnya adalah Cek masing-masing Elko sekunder Atau dioda sekunder Apakah short Atau tidak Pada kasus ini Pada bagian P-plus nya Ternyata Saya ukur short Teman-teman Ditandai dengan Pada pengukuran Skala o-meter Meli-meter Anggap Atas ukur Kali 1 Dia Jawa-duanya Jalan ya Probe Merah Multimeter Pada bagian Elko Yang Polaritas Yang dua-duanya Polar balik Dua-duanya Jalan Dan pada saat Saya menggunakan Memastikan Menggunakan Bizer pun Bunyi dua-duanya Menandakan Bagian itu short Teman-teman Setelah saya Ukur Lepas satu Ber satu Saya lepas Elko nya Kemudian Lepas Dioda nya Kapasitor nya Saya Dapati Tidak Bermasalah Pemurangan-pemurangan Tersebut Nah kemudian Hasil akhirnya Saya menemukan Bahwa Ternyata Flyback Yang digunakan FA154WCZZZ Mengelangani short Teman-teman Kemudian Setelah saya Kemudian Mencari Di toko Ternyata Flyback Tidak ada Untung itu Saya menggunakan Flyback FA060WCZZZ Dan dipasang Kemudian Hasilnya Jadi seperti ini Teman-teman Kemudian Untuk Urutan kaki Dari Flyback FA154WCZZZ Adalah Collector Bplus Ground 24 12 AFC 180V Ground Heater Dan APL Kemudian Rutan Dari Flyback FA060WCZ Adalah Collector Bplus Ground 24V NC AFC 180 Ground Heater APL Walaupun Pada Saat Pertama Saya Searching Di Google FA060WCZ Jalurnya Adalah Collector 130 Ground NC 24 AFC 180 Ground Heater APL Jadi Ada Perbedaan Kekeliruan Antara Hasil Saya Searching Di Google Dengan Kenyataan Yang Aslinya Teman-teman Padahal Kenyataannya Adalah Sama Tidak Perlu Merubah Jalur Teman-teman Untuk Flyback FA154WCZ Submod Blast Ini Bisa Dikanti Dengan Flyback FA060 Tidak Perlu Merubah Jalur Jadi Kesimpulannya Hasil Hasing Di Google Tidak Selalu Akurat Teman-teman Karena Pada Kenyataannya Ternyata Kaki 24V Berada Pada Kaki 24V Kaki 4 dan 5 Itu Tidak Perlu Dirubah Jalur Teman-teman Demikian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh